Loncang ke TKP, siap, 86. Dalam rangka Putpol 1 ke 67, kami Pol 1 Polres Mimika melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan bakti sosial. Sekarang kita lagi ada di pesantren TPQ Attaqwa. Tujuan kita ke sini, sekalian kita berkunjung dalam rangka ulang tahun Pol 1 yang ke 67. Jadi sekaligus kita memberikan sedikit sumbangan, sekaligus kita memberikan sedikit tentang pelajaran tata tetip lalu lintas. Khususnya karena masih anak-anak, jadi kita mengenalkan masalah tentang rambu-rambu lalu lintas. Kita diperkenankan datang untuk bertemu dan melihat langsung adik-adik kita yang dididik di sini ya, khusus untuk sekolah Al-Qurqan. Dan ada sedikit kami bawa barang yang mungkin bermanfaat bagi adik-adik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ini bisa bermanfaat. Kita juga memberikan pembelajaran ataupun edukasi mengenai rambu-rambu lalu lintas. Mungkin Aten Sedikin menjelaskan tentang rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira tahu nggak rambu-rambu lalu lintas? Tahu. Tahu apa aja? Ayo. Ayo yang pernah lihat. Pernah nggak dibonceng sama mama sama papahnya naik motor ataupun naik mobil? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Terus lihat apa di jalan? Lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Oh ada lampu merah. Terus lampu apa lagi? Kuning. Kuning terus lampu apa lagi? Ya. Oke pada pinter kalian Ovi mau tanya, kalau lampu merah berarti apa artinya? Bersih. Bersih. Berhansi. Kalau hijau? Jalan. Jalan. Kalau kuning? Berhansi. Pelan-pelan ataupun hati-hati. Untuk anak-anak sebagian sudah pada tahu sebenarnya rambu-rambu, tapi mereka semangat untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Rambu-rambu ini pernah lihat? Ternyata. Pernah. Tahu nggak ini artinya apa? Ternyata. Ternyata. Dilarang? Parkir. Parkir. Iya ini namanya P, berarti artinya parkir. Karena dia dasarnya warna merah, berarti itu namanya rambu-rambu larangan. Dilarang? Parkir. Kalau ini? Boleh? Parkir. Iya kalau seandainya dia tidak ada garis merahnya, berarti ini kita diperbolehkan untuk parkir. Kalau yang ini? Tujuan dari kita di sini untuk melakukan pengenalan terhadap rambu-rambu agar anak-anak ini mengerti mengenai rambu-rambu yang ada di lalu lintas. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Sama-sama bisa nggak? Saya. Siapa saya? Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Setelah melaksanakan kegiatan baktis sosial Yayasan Al-Iqbal, kami pun bergerak melanjutkan kegiatan baktis sosial ke Yayasan Cinta Bela Kabupaten Meningka. Di Yayasan Cinta Bela ini, kami pun bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Salam, selamat. Salam, selamat. Iya. Tidak apa-apa ini. Jadi satu sampai empat tahun tidak ada masalah, semua baik. Tapi ketika dalam usia lima tahun dia panas tinggi, lalu tiba-tiba kejam dan jadi seperti itu. Salam dulu, salam. Salam, saling dulu, salam. Salam dulu, salam, kakak. Salam dulu. Jadi ketahuan. Salam, ketahuan. Terlepas daripada tanggung jawab sebagai polisi dan juga sebagai ibu yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini. Bagaimana pemerintah bisa melihat. Seandainya kalau kita pun mengalami hal yang sama, apapun beban yang dialami, saya menyarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Meningka, untuk lebih melihat hal-hal yang dialami oleh anak-anak maupun saudara-saudara yang mengalami kondisi sosial seperti ini. Pada kesempatan siang hari ini bermaksud datang bertemu untuk melihat bagaimana kondisi anak-anak bangsa, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi maksud kami di sini mungkin dengan apa yang kami membawa atau kami memberi tidak berarti apa-apa untuk anak-anak ini. Tapi sebagai tanda cinta kasih kami kepada adik-adik atau anak-anak yang punya kebutuhan seperti ini. Anak-anak yang lain juga yang ala izinkan bahwa mereka tidak mengalami hal yang sama. Tetapi dengan harapan bahwa ke depan pasti ada perubahan, tanpa bantuan yang maha kuasa sia-sia sudah semua. Tapi hanya karena pertolongan yang maha kuasa lewat pemerintah, yayasan ini bisa berdiri dan ada. Mereka juga selayaknya bisa berkembang seperti anak-anak yang lain yang punya kebutuhan masa depan nantinya. Melihat kondisi yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini, saya merasa sedih atau terharu dengan kondisi yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini. Peran dan perhatian kita sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang mengalami kondisi fisik seperti ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kolom langit ini tanpa perhatian dan campur tangan Tuhan. Segala sesuatu yang hari ini kita lihat, kita nikmati dan kita rasakan, semua karena rencana Tuhan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ada di tempat ini pun, Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Tapi ada perhatian Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak dapat membalas, tetapi kami berdoa. Tuhan yang punya segala sesuatu, langit, bumi, Engkau yang punya. Dan jabatan, kedudukan, pangkat Tuhan juga yang memberikan. Engkau akan memberkati setiap mereka yang hadir hari ini. Terpujilah Engkau, Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.